Menjelang satu bulan pasca tragedi Ganjuruan, yang menewaskan ratusan aremania, keputusan besar diambil Presiden RMFC Gilang Witia Pramana. Beliau berjuluk Juragan 99 itu memutuskan mundur sebagai Presiden RMFC pada Sabtu 29 Oktober 2022 siang di kantor RMFC. Soal sosok penggantinya sebagai Presiden Klub, Juragan 99 mengaku pihak RMFC nantinya akan memberikan pengumuman lebih lanjut. Menurut Gilang, soal sosok penggantinya haruslah orang lebih baik dibanding dirinya. Apalagi saat ini RMFC tengah menghadapi duka mendalam pasca tragedi Ganjuruan yang menewaskan ratusan aremania. Lebih lanjut, Gilang menuturkan, ia merasa terhormat diberikan kesempatan menjadi Presiden Klub oleh honor aremania FC Iwan Budianto. Setelah awalnya, ia berangkat sebagai aremania dan menjadi investor di aremania FC. Seperti diketahui, aremania FC secara resmi menunjuk pengusaha muda yang lebih dikenal dengan Juragan 99 sebagai Presiden Klub pada 6 Juni 2021 lalu. Saat itu, penunjuan Gilang sebagai Presiden Klub disampaikan langsung oleh honor aremania FC Iwan Budianto. Bersama aremania FC, ia sukses mempersembahkan gelar Piala Presiden 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!